8 Jurus Lingkaran Dewa Jilid 32 Lembah Buaya Pantai Bohai Tampak orang-orang bukan hon sedang menggali semacam terowongan di tempat agak terpencil sebelah timur Pantai Bohai. Mereka terdiri dari suku bangsa hitam, tartar, uwiahur, para lama dari Tibet, dan juga sebagian orang hon. Mereka mengisi berpuluh-puluh dram dengan cairan warna biru gelap yang dipompa dari sumur yang menjorok ke arah Pantai Bohai. Untuk mencapai sumur di tepi laut itu, orang-orang tersebut membuat terowongan panjang yang berhubungan langsung dengan sebuah rumah besar yang berada di tengah hutan liar, timur Pantai Bohai. Jarang orang berani mendekati rumah di tengah hutan liar, karena begitu masuk daerah itu, kalau tidak didapati mati dengan tubuh setengah rusak seperti habis. Deserbu oleh binatang melata, juga tidak jarang orang sial itu tidak pernah kembali. Sehingga timbul macam-macam cerita tahiul di kalangan penduduk di sekitar Pantai Bohai. Sebagian besar orang percaya, rumah besar di tengah hutan itu dihuni oleh sebangsa siluman pemakan daging manusia. Sehingga orang menjadi sangat takut mendekati rumah tersebut. Sebenarnya penghuni rumah di tengah hutan itu bukan sebangsa siluman tetapi seorang datuk sesat yang lebih jahat dan lebih berbahaya dari siluman sendiri, yaitu, Bu Haito Atbeng Laomo bersama muridnya, Ksue Jiakyongmo. Sejak gurunya bersama dan Hung Hwa Laomo terluka parah ketika bertempur melawan pendekar lengan tunggal dari Tienshan, Sidehu dan pendekar wanita Singlifong, rumah besar di tengah hutan itu tampak sunyi, seperti tidak berpenghuni lagi. Gurunya kehilangan kedua tangannya, sedangkan Hang Hwa Laomo kehilangan kedua kakinya. Setahun yang lalu, dengan susah payah Ksue Jiankyongmo dan Chiu Hang Kiau membawa guru masing-masing ke rumah ini untuk menyembunyikan diri dari kejaran Sidehu. Bersama sisa anak buahnya yang membawa hampir 12 tawanan termasuk Ganjuan Ai, mereka bergerak cepat menuju ke sebelah timur pantai Bohai. Begitu sampai di tempat ini, Bohai Toat Beng Laomo menyuruh muridnya memasukkan seluruh tawanan di penjara bawah tanah, termasuk tawanan perempuan. Satu pun tidak boleh diganggu, dan harus diberi makan secara baik supaya menjadi lebih gemuk. Keesokan harinya, kedua datuk yang sudah cacat itu menyuruh Ksue. Jiankyongmo dan Chiu Hang Kiau meninggalkan pantai Bohai untuk pergi ke Istana Puala Biru dengan membawa surat dari kedua datuk tersebut. Maka tidak heran, kegiatan di rumah itu dilaksanakan oleh beberapa anak buah datuk itu secara rahasia. Hang Hwa, kita perlu bekerja sama dengan manusia buahnya itu, sekalipun harus bersumpah menjadi budaknya dan menolongnya keluar dari sumur buahnya itu. Manusia itu sangat berbahaya, buas, dan berilmu seperti setan. Senjata apapun tidak bisa melukai tubuhnya, karena ilmu kulit buahnya yang dikuasainya. Asal kita menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan perintahnya, ia akan suka bekerja sama. Tolah Heng, aku setuju, mari kita laksanakan rencana. Ini, kedua orang cacat itu segera bergerak menuju sebuah sumur di dekat sebuah lembah yang penuh dengan buaya-buaya liar. Bohai Toat Beng Laomo menggendong Hang Hwa Laomo yang sudah tidak berkaki tetapi memiliki tangan yang lengkap. Sesampai di tepi sumur yang dalam dan gelap itu, mereka berhenti. Si Madekun Laosifu, aku Liwa Iing dan Hong Hwa Laomo bersedia menghambakan diri kepadamu, dan bersedia melakukan tugas apapun yang diberikan Laosifu. Suara Toat Beng Laomo Liwa Iing menggema di dasar sumur. Rupanya sumur itu sangat dalam dan luas, sebab gemahnya seperti menggaung kemana-mana. Tidak beberapa lama terdengar suara melengking nyaring dan serah keluar dari dasar sumur. Cepat ulurkan tali ke tempat ini, aku akan segera keluar dari sumur Jahanam ini. Baiklah Laosifu. Serta bertatoat Beng Laomo dan Wang Hwa Laomo bekerjasama mengambil tali yang luar biasa panjangnya dan terbuat dari bahan yang ringan, tetapi kuat. Di ujung tali itu diikatkan sebuah keranjang yang berukuran manusia dewasa. Diulurkannya tali itu ke dalam sumur. Setelah tali itu hampir habis, terdengar suara melengking dan serak itu lagi. Weing, sekarang tariklah. Mereka berdua segera menarik tali itu, dan betapa terkejutnya Hang Hwa Laomo ketika ia tidak merasakan adanya beban pada tali itu, tetap enteng, seperti tidak memiliki bobot sama sekali. Begitu tali itu habis, melayanglah sesosok tubuh pendek kecil yang gerakannya ringan bagai capung. Huup, ha, 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 akhirnya aku bisa menghirup udara segar lagi setelah empat puluh tahun lebih berada di sumur buaya itu, ha, 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 ha. Kedua datuk itu bergetar jantungnya mendengar suara tawa yang kuat dan dasyat itu. Tawa yang berisi hie kang yang bukan mainnya tingginya. Orangnya tidak mengenakan pakaian sama sekali, pendek urus, dan matanya mengeluarkan sinar yang mengerikan saking tajam dan buasnya. Seperti sinar mati orang yang tidak normal otaknya. Kedua tangan dan kakinya buntung sebatas siku dan dengkul, rambutnya sudah putih semua dan mukanya dipenuhi dengan kumis dan jenggot yang begitu panjang hampir menyamai panjang rambutnya. Alisnya juga menggantung putih panjang. Kedua datuk itu segera menyembah sampai dahinya membentur ke lantai. Sedikit pun tidak berani mengeluarkan suara atau melakukan gerakan tertentu. Mereka berdua sudah mengerti sedalamnya siapa si Madekun ini. Si Madekun ini sebenarnya adalah seorang pendekar sakti yang memiliki ilmu tidak tertandingi pada masa empat puluh tahun yang lampau. Dengan tiga temannya, dia ditakuti lawan, karena ia tidak pernah meninggalkan lawannya dalam keadaan hidup apabila berhadapan dengannya. Sangat dingin terhadap kejahatan. Penjahat dan para datuk sesat pada waktu itu akan segera menyingkir jauh-jauh begitu mendengar namanya muncul di daerah mereka. Namun ikatan persaudaraan dengan tiga orang temannya, Li Aseng, Wang Yeu, dan Gan Soan Li, tidak berjalan langgeng, karena ia jatuh cinta kepada Gan Soan Li. Cinta inilah yang membawa perubahan besar pada watak kesatrianya. Gan Soan Li pada waktu itu dikenal sebagai bida dari rimba persilatan, karena selain ilmu silatnya tinggi, orangnya memiliki kecantikan yang sempurna. Siapapun yang melihat Soan Li akan memiliki perasaan takjub. Bahkan yang menyakitkan hati Dekun, Soan Li ternyata mencintai Li Aseng. Pecahlah tali persaudaraan yang telah terpupuk selama lebih dari sepuluh tahun. Tiga pendekar yang dulunya terkenal sebagai Wulin Sanshi, tiga kesatri dunia persilatan, kini terpecah belah, hanya gara-gara cinta. Dekun yang merasa kekasihnya direbut hatinya oleh Li Aseng menjadi benci, sehingga ia menantang Li Aseng bertempur hidup mati di kaki gunung Taishan. Setelah bertempur tiga hari tiga malam, Li Aseng terjungkal dan mengalami luka berat. Ia terjungkal di dalam sebuah jurang dan tidak diketahui nasibnya. Dekun yang merasa telah berhasil menghilangkan saingan beratnya, segera mendatangi Gan Soan Li dan Wang Jiu. Dengan terang-terangnya ia menerangkan bahwa ia telah berhasil membunuh musuh besarnya yang telah merenggut hati Soan Li. Ia meminta Soan Li menjadi istrinya dengan sukarlah. Soan Li yang merasa sangat sakit hati mendengar Li Aseng terbunuh, menjadi sangat marah dan dekat. Dengan dibantu oleh Wang Jiu, ia menempur Dekun. Sungguhpun dua orang pendekar itu maju berbareng, mereka tetap bukan tandingan Dekun. Dengan membawa luka-luka pada dada kirinya, Wang Jiu mengajak Soan Li melarikan diri ke utara. Dekun boleh tidak tertandingi ilmu silatnya, tetapi ia tidak bisa menandingi ginkang yang dimiliki oleh Soan Li. Semenjak peristiwa itu, Dekun melalang buana dirimba persilatan, membunuh tokoh-tokoh hitam atau putih, mengobrak abrik partai-partai persilatan. Banjir darah di kalangan pendekar terjadi di mana-mana. Namun ia tidak berhasil menemukan jejak Gan Soan Li. Hatinya menjadi lebih sakit lagi, karena dengan terang-terangan Soan Li mengatakan tidak mencintainya bahkan membencinya sedalam lautan. Kenyataan ini betul menggoncangkan batinnya yang sudah lemah, sehingga ia berubah menjadi iblis dunia persilatan yang paling ditakuti. Bagaimana dengan Li Aseng? Ternyata ia tidak mati di dasar jurang, ia diselamatkan oleh seorang kacung yang membersihkan kuburan Zheng San Feng, pendiri dan guru besar Budang Bai. Kacung itu secara diam-diam membawanya ke puncak Budang San dan merawatnya di tempatnya tinggalnya, kuburan Zheng San Feng. Tidak dinyana, di tempat itu secara kebetulan ia menemukan catatan kecil peninggalan Zheng San Feng yang melengket di punggung orang sakti itu. Mulailah ia memperdalam ilmunya berdasarkan catatan kecil itu yang berisi dua ilmu delapan lingkaran dewa dan catatan penting mengenai analisa Zheng San Feng terhadap ilmu-ilmu yang beredar di Wulin. Ia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan penelitian seperti yang dinyatakan dalam buku catatan itu. Ia hanya mendalami dua ilmu dari delapan lingkaran dewa dan memperdalam soal pengenalan sifat-sifat ilmu silat. Sedangkan Wang Yew dan Gan Soan Li mempelajari banyak ilmu di istana Gurun Pasir. Wang Yew juga mencintai Soan Li, tetapi ia tahu si meinya ini hanya mencintainya sebatas adik kepada kakaknya. Sungguhpun demikian ia sudah merasa sangat berbahagia karena bisa hidup bersama-sama dengan Soan Li sambil mempelajari ilmu silat tingkat tinggi di Gurun Pasir. Dua tahun kemudian, Li Aseng bertemu kembali dengan Soan Li dan Wang Yew. Dari pandangan matanya, ia melihat Wang Yew, pemuda yang sangat ia kasihi seperti adik sendiri, telah jatuh cinta, bahkan cintanya begitu murni, kepada Soan Li. Diam-diam ia mengambil keputusan untuk tidak mengganggu kebahagiaan Wang Yew. Wang Yew sadar dan melihat sikap Li Aseng. Mereka bertiga mengadakan kesepakatan mencegah Sima Dekun Merajalalah di Rimba Persilatan dengan tanpa seorang pun berani menentangnya. Mereka bertiga mencari Dekun dan menemukannya di dekat pantai Bohai. Terjadilah pertempuran yang luar biasa hebatnya antara tiga pendekar ini dengan iblis Rimba Persilatan yang kesaktiannya sudah sukar diukur. Kekuatan Dekun dan ilmu silatnya ternyata maju pesat. Walaupun ia setengah gila, namun karena ia adalah seorang yang sangat berbakat, ia terus berlatih dan menciptakan ilmu-ilmu baru yang tangguh dan ganas. Pertempuran yang memakan waktu tiga hari itu berakhir sangat tragis. Gempuran sendebu Futui Dang Yang, langkah dewa mendorong samudera, dari Li Aseng tidak bisa ditahan lagi karena pada saat yang sama, Wang Yew melayangkan pukulan Hong Yun Xin Bas Hang, tangan sakti awan merah, ke arah kaki kanannya, demikian juga secara beruntun Soan Li mengedor kaki kirinya dengan bayun Xin Bas Hang, tangan sakti awan putih. Dekun yang tahu dirinya sukar untuk menyelamatkan diri lagi, dengan dekat. Menggerakkan Sinkang sepenuhnya untuk menyambut serangan tiga pendekar itu. Karuan saja empat pendekar yang semula harum dikenal sebagai Wulin Sanshi, sama-sama terjungkal dengan membawa luka yang tidak ringan. Yang lebih mengenaskan, dekun kehilangan kedua kaki dan tangannya dan terjungkal ke dalam jurang yang bentuknya seperti sumur. Betapa terkejutnya hati ketiga pendekar itu, ketika memeriksa lebih teliti, ternyata lubang itu adalah sumur buaya. Si madekun ternyata tidak binasa di sumur buaya, ia tetap hidup dari daging buaya yang entah berapa jumlahnya itu. Di dasar sumur yang luar biasa dalamnya itu, ia memperdalam ilmunya dan menciptakan ilmu-ilmu yang sangat mengerikan. Ia mengambil sifat-sifat buaya yang ganas dan menyerap sifat-sifat itu untuk menciptakan sebuah ilmu yang disebut, ekiang jie, jubah buaya, dan weiksian esodiksian, lingkaran merontokan bumi. Pengaruh sifat ganas dan kejih dari ilmu-ilmu ini merubah manusia ini menjadi seperti iblis yang haus darah. Hari ini dia telah dapat keluar dari sumur buaya, itu berarti dunia persilatan lambat atau cepat akan dilanda ketakutan yang hebat karena dendam kesumat yang berkobar semakin hebat di dalam dada manusia iblis ini. Weing, bagaimana kau dan temanmu bisa kehilangan kedua tangan dan kaki dan menjadi manusia yang tiada guna lagi? Laufu, kami bertempur dengan dua pendekar muda. Yang mewarisi ilmu-ilmu sakti yang sukar dilawan, ilmu sakti macam bagaimana? Ksinglongguan sandongkuan dan fufendahai. Hah? Ksinglongguan sandongkuan, ilmu pendekar Tien San dan fufendahai ciptaan si guci sakti Wang Ming Mien dua bergabung menjadi satu lagi? Seberapa hebat gabungan ilmu itu? Weing dan kau, coba serang aku dengan ilmu terhebat yang kau miliki, Aoyo. Baiklah Laufu. Dua datuk itu dengan posisi, Hang Hwa Laumo duduk di atas pundak Bohai Toat Beng Laumo, mulai mengeluarkan ilmu-ilmu mereka yang dipersatukan dan menyerang dengan hebatnya. Sesudah berlatih sekian bulan, kedua orang cacat ini mulai mampu memainkan ilmu silat gabungan yang hebat. Mereka pikir inilah kesempatan yang baik untuk menjajal sampai di mana kehebatannya. Serangan kedua datuk itu tidak bisa dibuat main-main, selain hebat daya sinkangnya juga racun yang dikeluarkan amat sangat berbahaya. Anginnya saja sudah mampu membuat orang yang kepandainya setengah-setengah mati dalam keadaan darah membeku keracunan. Namun, si Madekun hanya memandang dengan senyum mengejek. Dia membiarkan begitu saja serangan-serangan itu menggedor tubuhnya, dada, pinggang, kepala, leher, dan jalan darah. Bak, bik, buk, duk. Ha, 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 dengan ilmu seperti ini mau melawan ksing longguan sandongkuan dan fofen dahai, tentu saja terjungkal, manusia-manusia bodoh. Lihat apakah ilmu itu bisa mengatasi sepersepuluh dari ilmuku. Begitu selesai bicara, tubuh si Madekun yang sudah cacat itu tiba-tiba menghilang dari hadapan mereka, dan betapa terkejutnya mereka ketika tahu-tahu tubuh itu sudah meluncur dari atas dengan kecepatan seperti motor bergulung-gulung membentuk lingkaran. Bla-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-r. Batu gunung yang menjadi lantai sumur buaya itu hancur berantakan dengan menciptakan debu setinggi delapan tombak. Untung pukulan maut ini tidak diarahkan kepada kedua datuk itu, jikalau ini terjadi, tubuh kedua datuk itu akan hancur lebur tidak berbentuk lagi. Inilah ilmu yang dinamakan weiksian esoudiksian. Dapat dibayangkan betapa gentar kedua orang kosan itu terhadap si Madekun. Sekarang katakan, apakah ksing longguan sandongkuan dan fofen dahai bisa menandingi ilmuku ini? Bergedi kedua datuk itu melihat sorot metu si Madekun yang menyinarkan cahaya yang mengerikan. Hawa. Kekejihan dan dendam memancar dari kedua metu jalang itu. Mau tak mau kedua datuk yang sudah sangat ditakuti di dunia Kangou menjadi takut dan gentar begitu berhadapan dengan si Madekun. Begitulah si Madekun telah bebas dari sumur buaya. Dia mulai mengatur rencananya untuk memancing ketiga musuh bebeliutannya keluar dari tempatnya. Dua datuk itu dilatih dengan ilmu khusus yang dimainkan dengan kondisi seperti mereka. Tidak ayah lagi, kedua orang itu seperti tumbuh sayap, semakin liai, dan semakin berbahaya. Tiga manusia iblis yang sama-sama menaruh dendam kepada orang-orang tertentu mulai melakukan aksi pembantaian kepada tokoh-tokoh persilatan yang tidak mau tunduk kepada mereka. Kira-kira dua bulan yang lalu, Bupun Ongya mendatangi lembah buaya pantai bohai ini. Tujuannya adalah membujuk si Madekun untuk menjadi pembantunya. Dapat dibayangkan betapa marahnya manusia iblis ini ketika mendengar dua orang berkerundung hitam memintanya menjadi pembantunya bagi kepentingan politik. HMM, manusia bosan hidup. Coba katakan sekali lagi apa maumu. Lao Fu, maukah Lao Fu membantu kami untuk menaklukan dunia persilatan di bawah kaki kami dan mendukung rencana kami menggulingkan pemerintahan Kaisar Yongle. Aku ingin tahu sampai di mana tingginya ilmu orang yang mau membujukku menjadi pembantunya. Begini, apabila engkau tidak bisa mengalahkan aku, engkau harus tunduk dan mengikuti kemauanku atau binasa di tanganku. Jika aku kalah, terserah kalian. Setelah berkata begitu, dengan muka sedingin kolok karatan, si Madekun sudah melayang dari atas kursinya dan berdiri di hadapan dua orang yang dipanggil Bupun Ongya. Kali ini Bupun Ongya tidak bisa menghindar lagi. Lao Fu, kami sudah siap. Si Madekun hanya tersenyum mengejek, seranglah aku sesuka hatimu. Bupun Ongya yang sadar sedang berhadapan dengan orang yang berkepandayan yang sukar diukur tingginya tanpa sungkan-sungkan lagi menyerang bareng. Ilmu simpanannya segera dikeluarkan, Yunxuel Ya Olinghun, awan salju merogoh sukma. Pukulan awan salju ini luar biasa dasyatnya, sebentar saja ruangan itu sudah dipenuhi oleh awan putih yang mengandung racun yang ganas tidak kepalang. Namun si Madekun hanya terkekeh-kekeh menanggapi serangan ilmu ini. Ilmu bagus, ilmu bagus, tapi masih jauh untuk bisa menembus Ekiang Jie, jubah buaya. Des, des, des. Entah berapa kali si Madekun membiarkan tubuhnya dihantam oleh ilmu Yunxuel Ya Olinghun yang dikerahkan dengan tenaga sepenuhnya. Namun jangankan merobohkannya, membuat ia bergeser dari tempat saja tidak. Bupun Ongya menjadi terheran-heran melihat Yunxuel Ya Olinghun menjadi seperti lumpuh begitu bertemu dengan kulit dekun. Hi, 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 serangan seperti tofu yang tidak berfagdah apa-apa, hi, hi. Melihat kedua saudara dan sekaligus junjungannya dipermainkan sedemikian rupa oleh manusia cacat itu, kedua Lanwu Kui menyerang dengan luar biasa cepat dan dasyatnya. A.I.A. Lanwu Pohuai Guge, Lanwu Senling Nakulai, Halimun Biru menghancurkan tulang, Halimun Biru merogoh Sukma, ciptaan Ciu Yung. Wah, sudah cukup hebat, tetapi tidak sehebat apabila dimainkan oleh Ciu Dong Lin. Mungkin Ciu Dong Lin sendiri yang baru bisa menjadi lawan setimpal bagiku. Dengan seenaknya si Madekun melayani empat orang jago itu tanpa kelihatan terdesak. Setelah lewat lima puluh jurus, sekonyong-konyong ia menghilang dari pandangan musuhnya, dan sebelum keempat orang itu tahu apa yang terjadi, tahu-tahu ada kekuatan dasyat yang melemparkan mereka tunggang langgang dihantam oleh pukulan maut yang dilancarkan dengan kero menukik seperti Raja Wali menyambar mangsa. Wum, bla-a-a-ar. Betap terkejutnya keempat orang sakti begitu melihat akibat dari serangan si Madekun. Mereka berdiri tertegun menatap sesosok manusia cacat dengan ilmu silat yang luar biasa tinggi dan dalamnya ini. Selama ini mereka tidak pernah berpikir ada seorang manusia yang memiliki kepandayan seperti ini, diam-diam mereka bergedik. Bupun Ongya berpikir keras. Kalau aku bisa mendapatkan tenaga atau bantuan orang ini, tidak beberapa lama lagi seluruh Kangow akan berada dalam tali kendaliku, dengan begitu akan sangat mudah menghantam habis ribuan pasukan Jenderal Ganbing dan membunuh Kaisar Yongle, si keparat itu. Selagi Bupun Ongya tengah memeras otak, entah dari mana munculnya, tiba-tiba di situ telah berdiri seorang yang mengenakan jubah biru. Wajahnya juga tertutup rapat dengan kain biru. Begitu orang ini muncul tersiar bau bunga siang yang luar biasa tajamnya. Ia berkelebat seperti halimun diterjang badai, cepat luar biasa. Dekun, kau sudah keluar dari kubur dan menganggu anak kecil. Suara orang ini seperti burung hantu kelaparan, dingin, dan menyebarkan hawa kematian di sekitarnya. Ha, 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 Chudung Lin, kau masih hidup? Ha, 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 sudah tidak betah menahan gelora dendam terhadap keturunan si Kuang Ming dan Zeng San Feng. Tetapi ingat, ahli waris Zeng San Feng adalah bagianku, dan aku tidak peduli urusanmu dengan ahli. Waris si Kuang Ming. Manusia beruntul, sudah kehilangan tangan dan kaki masih tetap sombong. Mari ku coba mengukur tebalnya jubah buaya, dan hebatnya ilmu gali lubang kuburmu yang barusan kau pamerkan di depan anak kecil. Lan Wukui Chudung Lin, ayolah. Kedua didengkot rimba persilatan itu tiba-tiba saling menyerang. Serangan kedua orang ini tidak bisa dibandingkan dengan kedua Bupun Ongya dan kedua orang Lan Wukui, karena Lan Wukui yang tulen ini memiliki sinkang dan ginkang yang jauh di atas keempat orang itu. Maka tidak mengherankan serangnya mengelagar-gelegar luar biasa dasyatnya. Maka terjadilah pertempuran yang jarang terjadi di dunia persilatan. Dua raksasa ilmu silat tingkat pamungkas telah saling mengeluarkan ilmunya. Debu-debu berhamburan laksana di terpa angin badai bergulung-gulung dan diikuti oleh terbang batu-batu dan benda apa saja di sekitar tempat itu. Gerakan kedua manusai ini sama sekali tidak bisa diikuti oleh pandangan mata, sehingga hanya terlihat bayang-bayang yang saling tumpang tindih tidak karuhan. Manusai beruntul, ilmumu sudah maju begini luar biasa, hebat, hebat, tapi masih belum bisa menjatuhkanku. Halimun setan, puyih, ternyata diam di amengkau juga memperdalam dan menyempurnakan ilmu nenek moyangmu yang telah mampus di tangan si kuang. Ming dan Zheng Sanfeng, Chuyung. Luar biasa hebat, tetapi masih belum bisa menaklukan ilmu ku. Tanda petik. Kini kedua orang itu meningkatkan daya serangnya masing-masing. Masing-masing tampak tidak mau saling mengalah. Pada suatu saat, tiba-tiba dari mulut mereka keluar lengkingan yang sangat nyering. Lanwu pohwai guge, lanwu senling nakulai, halimun biru menghancurkan tulang, halimun biru merogoh sukma. Waiksian esoudiksian, lingkaran merontokkan bumi. Bertemunya kedua ilmu ini mendatangkan suara yang amat sangat tajam. Seraat. Akibatnya luar biasa, beberapa anak buah bohai toat beng lau muamati dengan darah meleleh keluar dari mata, hidung, telinga, dan mulut mereka terkena hempasan tenaga sakti yang menyeruak ke segala arah seperti siluman haus darah. Ha, duunglin, mungkin kita perlu bertempur tujuh hari lamanya baru tahu siapa yang menggeletak mati berkalang tanah. Namun karena kita memiliki dendam kepada ahli waris dan keturunan yang sama, saat ini aku usul. Akan lebih hebat apabila kita menyatukan kekuatan. Dekun, itu sangat baik. Kedua orang sakti itu segera berkumpul, dan Lanwu kui melambaikan tangannya memanggil keempat orang. Dekun, empat orang ini adalah murid-muridku, satu di antaranya adalah cucu buyutku. Satunya lagi adalah. Tampak Lanwu kui berbisik-bisik di telinga Dekun. Dekun memandang salah satu bupun Ongya yang berkerudung biru, kemudian dia mengangkat kedua tangannya di depan dada sambil menganggukan kepalanya. Lanwu kui juga menganggukan kepalanya, dan berkata, Ongya silahkan membeber rencana. Si Malawfu, tempat di mana kita berdiri saat ini memiliki kandungan minyak yang tidak terukur banyaknya. Di dekat sumur buaya, dapat kita galih terowongan menuju ke dalam laut di pantai bohan. Minyak-minyak itu akan kita pakai untuk membakar kanal besar dan kota larangan yang dibangun oleh pemerintahan Ming. Pada saat kita menggali sumur itu, kita segera mendatangi partai-partai persilatan dan memaksa mereka membantu gerakan kita. Jikalau mereka menolak, kita binasakan ketuanya dan rebut kekuasaannya. Aku sudah mengetahui di mana musuh-musuh Sifu dan Lanfu. Li Aseng bersembunyi di puncak Udangshan, Wang Yeu bersama Simeinya, Gan Soan Li, bersembunyi di istana Gurun Pasir. Sedangkan ahli waris pendekar sakti Tianshan adalah pendekar Lenggan Tunggal, Sidehu. Kita pancing semua-semua musuh-musuh Sifu dan Laofu di dekat kanal besar. Ha, 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 rencana yang bagus, rencana yang bagus, namun aku tidak akan membiarkan musuh-musuhku binasa di tangan orang lain, aku sendiri, dengan tanganku sendiri, yang membinasakan dan menghirup darah mereka. Meta manusia buaya ini tampak merah membara ketika mendengar nama Li Aseng, Wang Yeu, dan Gan Soan Li disebutkan oleh Bupun Ong Ya tadi. Sejenak ia menjadi beringas menakutkan. Mari kita melihat di penjara bawah tanah tempat para tawanan yang setiap minggu dilempar ke lembah buaya untuk menjadi makanan buaya-buaya buas itu. Gan Juwan Ai menjadi salah satu penghuni penjara itu. Hampir setahun ia berada di tempat itu. Ia mulai putus harapan untuk bisa meloloskan diri dari tempat itu. Tubuhnya menjadi kurus, dan semangat hidupnya hampir habis. Gadis cantik ini menjadi berbeda dari Gan Juwan Ai setahun yang lalu. Dulu tawa dan suaranya yang riang gembira selalu menandingi kicau burung yang menyambut terbitnya Seng Suria. Gadis yang sangat cerdas dan ahli ilmu strategi perang, kini, seperti pelita yang hampir padam. Hanya karena tubuhnya terus mengurus dan wajahnya kotor penuh di budan lumpur, membuat ia selamat dari cengkraman orang-orang yang bernafsu rendah. Dan ia masih belum memenuhi syarat untuk menjadi makanan buaya. Pagi itu seperti biasanya, ia duduk termenung di dalam ruangan pengap tempat ia dikurung. Wajahnya memandang keluar seperti ingin menembus kabut yang menutupi lembah buaya di depannya. Ia sudah tahu, lembah buaya itulah satu-satunya jalan keluar dari penjara bawah tanah ini. Hari ini ia telah mengambil keputusan menempuh jalan ini untuk melarikan diri dengan segala resiko. Ia lebih mati di moncong buaya, daripada mati dikurung seperti kera. Begitu pagi berganti malam, Juwen Ai dengan mengenakan pakaian ringkas melompat keluar dari penjara itu. Ia sudah mempelajari lembah buaya itu dengan seksama. Ia melihat adanya batu-batu menonjol yang bisa dipakai untuk melompat. Dengan gesit ia melompat dari satu batu ke batu yang lain. Semakin jauh ia jauh ia meninggalkan lembah, semakin banyak matu-matu mencorong kelaparan bergerak mengikuti gerakan kakinya. Ia tidak berani menengok, dan terus melompat-lompat semakin cepat. Ketika ia akan sampai di tepi hutan liar, ia melihat puluhan orang yang dipimpin oleh Chiu Hang Kiao dan Ksueja Kiong Mo sedang menantinya dengan senjata terhunus. HMM, gadis tidak tahu diuntung, mau coba-coba melarikan diri, jangan bermimpi. Malam ini kau harus melayaniku dan Kiyoko baru boleh pergi. Hi, hi, hi. Juwen Ai sudah mengambil keputusan dekat, aku lebih mati di ujung pedang daripada menjadi permainan mereka kemudian dilempar sebagai makanan buaya. Manusia busuk rasakan pembalasan kudara cantik ini menyerang dengan dekat. Pedangnya yang hilang entah kemana telah diganti dengan sebatang tongkat bambu runcing. Dengan ilmu silat pedang pelanginya ia menyerang bagian-bagian berbahaya pada diri orang-orang itu. Kelebat bambu runcing di tangannya menjadi ancaman yang menggiriskan bagi anak buah Ksueja Kiong Mo. Beberapa orang sudah terjungkal mandi darah karena amukan darah perkasa ini. Tidak ayal lagi Ksueja Kiong Mo dan Chiu Hang Kiao turut mengepung gadis ini. Karena kondisi tubuhnya yang lemah dan juga sangat lelah, Juwen Ai mulai terdesak hebat. Bajunya sudah mulai robek di bagian tempat-tempat pribadi, sehingga membuat gerakannya bertambah kaku. Saat seperti inilah, tiba-tiba Chiu Hang Kiao telah berhasil menotok jalan darah di dekat tengkutnya. Amak tidak ayal lagi, Juwen Ai menjadi tidak berdaya. Anak-anak pergilah sekarang, karena tuanmu akan menghisap madu manis malam ini. Hi, hi, hi. Dengan sangat kurang ajar sekali, Ksueja Kiong memulai menol pipi, buah dada, mengelus paha dan dekat daerah pribadi Juwen Ai. Juwen Ai hanya bisa memejamkan mata. Tampak air matanya mulai menetes-netes. Ia sudah mengambil keputusan, apabila kegadisannya akan direnggut oleh manusia busuk ini, ia telah mengambil keputusan untuk menggigit lidahnya sampai mati. Begitu melihat paha dan bagian buah dada Juwen Ai yang putih mulus itu sedikit terbuka, nafsu binatang yang mengeram di hati kedua manusia iblis itu menjadi tidak terkendali lagi. Dengan buas mereka mulai menciumi dengan sangat rakus. Pada saat tangannya hendak merobek habis kain yang menutup daerah yang sangat pribadi milik Juwen Ai, sekonyong-konyong ada desiran angin dingin mendekati leher kedua orang itu. Dengan tergesa-gesa mereka menggelinding untuk menghindarkan diri dari serangan itu. Jahanam, keparat siapa yang berani menganggu kesenangan kami, ayo keluar. Aku di sini, manusia busuk dan layak mampus. Tampak di situ seorang pemuda berambut panjang terurai dengan lengan sebelah kanan buntung berdiri persis di hadapan mereka berdua. Tangannya mengenggam pedang yang mengeluarkan sinar merah membara dan kontras dengan bajunya yang berwarna putih bersih. Sejenak Juwen Ai tercenung begitu melihat pemuda baju yang datang menolongnya. Hampir ia berteriak memanggil Hukoko, tetapi begitu ia amati, ia jadi haran. Hukoko tidak pernah menggunakan pedang bersinar merah. Memang sama persis wajah dan perawakannya dengan Hukoko, namun pemuda ini tampak lebih dewasa. Siapakah dia, kenapa sama persis dengan Dek Hukoko? Terima kasih telah menonton!